Satuan Reserse Kriminal Polores Batanghari melakukan penahanan terhadap Kepala Desa Tanjung Putra, Kecamatan Meresam, Kabupaten Batanghari, berinisial KRF. Oknum KD Siko harus mendekam di balik jurujibesi, karena didugulah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penyerobotan lahan milik masyarakat pada tahun 2007. Penjelasan kanit pidum Polores Batanghari Ibda Umar Ibrohi, lalu Oknum KD Siko secara resmi ditahan dan ditetapkan sebagai tersangkot sejak rebuk malam, tepatnya pada tanggal 2 Mei 2018. Penahanan dilakukan karena penyidiklah memiliki cukup bukti atas laporan korbannya bernama Anazri pada tahun 2017. Ida hanya itu tersangkot juga dinilai idak kooperatif, karena lah dua kali enggan untuk mengindahkan panggilan penyidik Polores Batanghari. Sehingga tim unit busa reskrim Tepakso melakukan penyebutan pakso terhadap tersangkot untuk dihadapkan kepada penyidik, lalu dijebloskan ke penjara. Pengakuan tersangkot dirinya hilap dan mengakui pebuatannya tersebut, namun keurian material atas kasus yang membelitnya pada saat dirinya menjabat sebagai kepala desa Sungai Puah, menurutnya idak terlalu besar, hanya berkisar 8 juta rupiah. Kasus ini sudah lama, saya juga merasa ada kesalahan dalamnya. Kenapa selama ini kita tidak mau proaktif terhadap panggilan ini? Ya, kita pertama sekali memang masih terangkat dan waktu sibuk. Atas pembuatannya tersangkot dijaga pasal 374 S1 dan atau 385 S1, Soto 263 S2, Kahu Api, dengan ancaman 4 tahun penjara. Pirdana Atrio, Jambi TV.